Wah, ada apa orang-orang itu lari-lari? Pak Pol, ada apa Pak Pol? Wah, kamu tidak boleh ikut campur. Kamu bukan orang di desa ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Wah, Pak Pol, emang ada apa Pak? Tolong cerlaskan kepada aku Pak. Udahlah, kalau kamu pengen pergi dari desa ini dengan baik-baik sebaiknya, kamu langsung pergi saja. Tanpa harus memperhatikan urusan di desa ini. Wah, emang apa yang Bapak sembunyikan, Pak? Aku juga cukup lama tinggal di sini. Aku tidak mungkin pergi begitu saja. Wah, terserah. Yang penting aku sudah peringatkan kepada kamu. Aku pergi dulu. Wah, Pak Polnya, guys, bukan membelikan penjelasan. Malah dia menyebarkan ketakutan. Wah, aku tanya saja kepada tante ini. Hai, tante. Iya, Upin. Ada apa? Itu tadi ada orang lari-lari. Kenapa ya? Oh, mungkin mereka melihat hantu. Wah, emang ada hantu di desa ini? Ya iyalah, Upin. Di sini desa yang tidak aman. Buat orang-orang yang bukan penduduk asli desa ini. Tidak boleh bertahan lama di desa ini. Wah, kalau bertahan lama, kenapa? Kalau bertahan lama, hantu akan menculik mereka. Dan itu adalah hantu desa. Waduh, benar tante. Iya, kamu harus percaya. Wah, bagaimana ini, guys? Upin harus pulang berarti. Soalnya Upin bukan orang asli di sini. Waduh, bagaimana ini? Wah, ini kakaknya. Kak, minta tolong, Kak. Hai, kamu tidak perlu minta tolong kepada aku. Aku lagi buru-buru. Wah, sombong sekali. Udahlah, Upin harus segera bergegas pulang kalau begini. Wah, Upin akan ambil mobil, Upin. Waduh, mobil, Upin. Let's go. Kita pergi, guys. Ya ampun. Upin akan pulang ke rumah, guys. Supaya aman. Wah. Tapi aku tidak percaya ada apa sih sebenarnya di desa ini. Tapi daripada... Daripada aku... Nanti dibawa sama hantu desa ini. Mendingan aku pulang. Let's go. Pulang, guys. Waduh, guys. Waduh, jalan, guys. Let's go. Nge-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng. Waduh, bagaimana ini? Wah, mobil aku akan meletus kalau begini, guys. Semoga tidak. Waduh. Waduh, sudah terbakar, guys. Waduh. Waduh. Bagaimana ini? Upin harus pulang. Tidak ada orang yang mau kasih pinjam kendaraan ke Upin. Upin juga tidak bawa handphone untuk pesat grab dan gojek. Ya, apun. Bagaimana, ya? Aku pulang di mana, nih? Wah, sepertinya ini sudah malam. Aku tidak bisa sampai ke rumah. Mendingan aku bertuduh di tempat ini, guys. Oke, di sini saja. Tampaknya di sini cukup ramai. Aman, berarti. Waduh, tinggal di hotel dulu untuk sementara. Tidak apa-apa. Di sini bagus juga hotelnya. Kalian lihat. Wah, aku pergi saja dari sini. Ya ampun. Di sini serem sekali ternyata. Untungnya tidak ada apa-apa, sih. Aduh, sudah ada di jalan di sana. Waduh. Waduh. Wah, apa itu, guys? Dibang ke Upin. Oh, oh, oh. Kamu orang baru di desa ini, ya. Wah, pocong-pocong dari desa ini ternyata. Oh, oh, oh. Kayaknya dia masih anak kecil. Bagus untuk jadi sarapan kita. Wah, tidak. Waduh, Upin takut pocong. Lari. Berhenti, berhenti. Kamu tidak akan lolos. Sejauh apapun kamu berlari. Ah, tidak mungkin. Wah, mau tidak mau Upin harus pinjam mobil, guys. Mana mobil di sini? Atau motor lah. Minimal. Wah, mobil ini saja, guys. Ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Sebelum pocongnya datang. Wah, ha, ha. Wah. Kenapa kamu masuk? Wah, syukurlah. Pindah harus pergi. Waduh, ternyata di sini dilanda teror pocong, guys. Wadidaw. Wah, ikut jalan pintas, men. Bayang nggak ada yang bisa mengejar. Wah. Nge-ng, 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 nge-ng. Maju, jalan, guys. Wadidaw. Wah. Tidak boleh. Waduh. Waduh. Nasib-nasib. Syukurlah. Ah. Aman, guys. Sepertinya para pocong tidak mengikuti Upin. Oh, untung saja. Wah, ini bisa jadi pengalaman yang berharga. Oke, teman-teman. Upin pulang dulu, ya. Soalnya banyak kerjaan di rumah. Kita bertemu lagi nanti. Pocongnya sudah tidak mengejar Upin, jadi aman. Hahaha. Aman, guys.